Nobel dalam bidang ekonomi tahun 2024, Senin 14 Oktober 2024 pukul 11.45 waktu Swedia. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia telah memutuskan untuk memberikan hadiah Nobel Ekonomi 2024 kepada Daron Acemoglu dan Simon Johnson berasal dari Institut Teknologi Massachusetts, Cambridge, Amerika Serikat, serta James A. Robinson dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, untuk studi tentang bagaimana lembaga terbentuk dan mempengaruhi kemakmuran. Para peraih penghargaan tahun ini dalam bidang ilmu ekonomi yaitu Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson, telah menunjukkan pentingnya lembaga masyarakat bagi kemakmuran suatu negara. Masyarakat dengan aturan hukum yang buruk dan lembaga yang mengeksploitasi penduduk tidak menghasilkan pertumbuhan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Penelitian para peraih penghargaan membantu kita memahami alasannya. Ketika bangsa Eropa menjajah sebagian besar dunia, lembaga-lembaga dalam masyarakat tersebut berubah. Kadang-kadang perubahan ini dramatis, tetapi tidak terjadi dengan cara yang sama di semua tempat. Di beberapa tempat, tujuannya adalah untuk mengeksploitasi penduduk asli dan mengekstraksi sumber daya untuk keuntungan penjajah. Di tempat lain, penjajah membentuk sistem politik dan ekonomi yang inklusif untuk keuntungan jangka panjang para migran Eropa. Para pemenang penghargaan telah menunjukkan bahwa salah satu penjelasan untuk perbedaan kemakmuran negara adalah lembaga-lembaga sosial yang diperkenalkan selama penjajahan. Lembaga-lembaga inklusif seringkali diperkenalkan di negara-negara yang miskin ketika mereka dijajah, yang seiring waktu menghasilkan populasi yang umumnya makmur. Ini adalah alasan penting mengapa bekas koloni yang dulunya kayak sekarang menjadi miskin, dan sebaliknya. Beberapa negara terjebak dalam situasi dengan lembaga ekstraktif dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pengenalan lembaga inklusif akan menciptakan manfaat jangka panjang bagi semua orang, tetapi lembaga ekstraktif memberikan keuntungan jangka pendek bagi orang-orang yang berkuasa. Selama sistem politik menjamin mereka akan tetap memegang kendali, tidak seorang pun akan mempercayai janji mereka tentang reformasi ekonomi di masa depan. Menurut para pemenang, inilah sebabnya tidak ada perbaikan yang terjadi. Namun, ketidakmampuan untuk membuat janji-janji kredibel tentang perubahan positif ini juga dapat menjelaskan mengapa demokratisasi terkadang terjadi. Ketika ada ancaman revolusi, orang-orang yang berkuasa menghadapi dilema. Mereka lebih suka tetap berkuasa dan mencoba menenangkan masa dengan menjanjikan reformasi ekonomi. Tetapi penduduk tidak mungkin percaya bahwa mereka tidak akan kembali ke sistem lama begitu situasi membaik. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan mungkin adalah mengalihkan kekuasaan dan membangun demokrasi. Oke sobat, itu tadi penjelasan singkat mengenai pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 2024. Semoga bermanfaat.